Putri Presiden keempat Eri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid membantah pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Iskandar atau Cak Imin yang menyebut telah dikudeta dari Jabatan Ketua Umum PKB. Yeni mengatakan, seluruh Indonesia tahu Muktamar Angkol yang digelar Cak Imin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Jeti Muktamar Angkol itu ganti Gus Dur dari Ketua Dewan Syuro dan itu proses yang diketahui oleh publik Indonesia. Dan itu jelas sekali dari awal menjadi problem besar bagi kami karena Gus Dur dilengsarkan dari Ketua Umum Dewan Syuro, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Naglatul Ulama, Jakarta Pusat, Selasa. Dia juga menyebut klaim Cak Imin yang menyebut mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendapat Gus Dur dari kepengurusan PKB. Muktamar Angkol kurang apa terang benderangnya. Di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur di kudeta. Kok masih klaim menyatakan sebaliknya? Ucap dia. Yeni mengatakan, saat ini publik sudah dewasa bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Cak Imin. Bahkan Gus Dur, kata Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Cak Imin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Jeti saya rasa bukti-bukti formal ya menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Cak Imin boleh saja mengklaim apapun, boleh saja. Tapi sampai beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat Cak Imin harus diganti. Ungkap Yeni. Ungkap Yeni.